Intro Dengan membawa buku-buku bagi mereka yang tinggal di pedalaman Mereka ingin ilmu pengetahuan yang kita dapat itu bisa dibagikan ke orang warbo Siapa bilang ya, orang-orang yang di kedalaman itu tidak tahu tentang ilmu pengetahuan Semuanya udah di dalam kan mas? Oke Siap Sejak tahun 2007 itu kampung Barobo semakin booming terkenal ya Karena semakin banyaknya kunjungan dari wisatawan lokal, wisatawan macam-macam Itu membuat kampung kami ini semakin terkenal Sebelum kita berangkat dari Labuan Bajo Saya informasikan ke klien saya Kira-kira apa yang kalian mau bawa sebagai oleh-oleh ke Warbo Saya lebih kasih masukan itu lebih ke sesuatu yang sangat berguna buat anak-anak Warbo Contohnya cari buku, buku gambar, yang kedua buku-buku cerita Dengan terkenalnya Warbo Dan yang datang bukan hanya tamu saja Dan tamunya selalu ditemani oleh guide-nya Nah, mungkin dilihat dari kondisi itu Sehingga anak-anak Udah Warbo mulai punya daya tarik tersendiri Belajar bahasa Inggris secara otodidak Terus mendengar, memperhatikan, dan mempraktekan Kebetulan dari tahun 2012 yang lalu Saya sudah menggunakan Toyota Avanza Tidak ada kendala sama sekali Dari segi ekonomis untuk bahan bakarnya Dia juga udah pas Dapat spare partnya lebih gampang Maksudnya sudah memasarakatlah Jadi benar-benar mendukung kegiatan khususnya kami sebagai seorang guide Dan sangat cocok di jalan kami yang naik turun gunung Terus ke lembah dengan jalan yang banyak lubangnya Jadi benar-benar sangat support sekali Jadi seorang turun guide itu Dia lebih ke kerjaan yang paling menyenangkan Yang kedua, saya bisa bertemu dengan banyak orang yang berbeda Saya bangga menjadi seorang guide Kata kami adalah orang terdepan Untuk mempromosikan daerah Verebo Khususnya dan flores pada umumnya